Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arif Hilman kali ini di video ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki bodi-bodi yang patah akibat jatuh, tebrakan atau semacam itulah kali ini disini ada motor Lexi dengan kondisi lampu depan sama bodi-bodi kiri kanannya patah nah saya akan memperbaiki dengan mengelamnya dengan menggunakan lem korea dan busa rokok jadi busa rokok itu bermanfaat ya salah satunya untuk mengelam bodi-bodi yang patah seperti ini motor ini habis mengalami kecelakaan habis ditabrak dan alhamdulillah pemiliknya baik-baik aja ini motor kondisinya parah banget sok depannya sama segitiganya bengkok ini lagi dipres dulu jadi sementara segitunya dipres saya akan mengelam bodi-bodinya ini lampu-lampunya sudah disolasi sama pemiliknya mungkin takut kena air atau takut kotor jadi lebih aman di isolasi untuk sementara nah ini adalah busa rokok nanti di kupas kayak gini ditipiskan lalu ditempelin ke bodi yang mau disambung caranya sambungin dulu bodi yang patahnya patahnya sambungin dulu lalu dikasih lem terus dikasih busanya ditempelin nah seperti itu caranya agar si lemnya ini cepat kering makanya dikasih busa kayak gitu kalau gak dikasih busa keringnya itu lama lalu yang sebelahnya dikasih busa lagi supaya biar kuat biar gak copot-copot nanti yang pasti sih pasti ada masanya gak selamanya kuat terus gitu pasti ada copotnya karena kan namanya juga perbaiki perbaiki dan pake lem juga biasanya gak gak lama cuma ini buat sementara aja rencananya sih mau diganti ini lampunya lalu bagian bodi samping dilem juga dengan cara yang sama seperti tadi dikasih lem terus dikasih busa lalu dilem lagi biar kuat karena bodi samping yang ini gak gak diganti sama orangnya jadi yang diganti cuma lampu depannya aja headlightnya aja kalau headlightnya lumayan juga harganya kalau bodi samping sekitar 113 113.000 harga dealer kalau headlightnya 800 800an lah 870 gitu kurang lebih kalau bodi-bodi belum termasuk emblem logo Yamaha sama sticker belum termasuk jadi terpisah ini ini sengaja tidak dilepas dulu bodinya karena biar pengelemannya pas dan tetap presisi gitu kedudukan bodinya oke nah ini sudah dilem bodinya jadi tadi bagian atasnya aja yang dilem ini dudukannya udah dilem adukkan lampu depannya ini kalau di dealer orinya itu satu set enggak mikanya doang atau belakangnya doang jadi satu set sama lampu mika semuanya ini udah kering udah kuat lumayan lah meminimalisir budget kalau dilihat kalau dilihat bodinya cuma baret doang enggak sampai pecah itu yang patah cuma dalamnya aja dudukan bawahnya jadi masih bisa diperbaiki kalau masih bisa diperbaiki nah ini sok sama segitiganya udah dipasang udah lurus lumayan karena tadi bengkok banget nah ini untuk harga lampu depannya sekitar 870an kurang lebih ya saya lupa yang pasti harganya kalau bodinya yang kanan 113.000 yang kiri juga sama ini belum termasuk emblem yamaha logo yamaha sama sticker jadi dijual terpisah nah satu lagi yang harus diganti ini dudukan windshield ini karena masuk ke dalam gitu udah ubah dudukannya jadi harus diganti oke sekian dulu video dari saya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai kalau suka kasih subscribe like dan komen oke thank you someone like subscribe Terima kasih.